Oke selamat datang di Drawing Boost Channel buat teman-teman yang nungguin video-video dari Drawing Boost Channel kali ini videonya adalah di desain PO-TAM ini desain PO-TAM pasti teman-teman pada tahu ya kabarnya bahwa unit yang tadinya berkolaborasi antara PO-TAM dengan STJ sekarang sudah diambil alih operasionalnya PO-TAM jadi unit ini sebelumnya dipakai STJ untuk len tektoknya untuk len tektoknya STJ dan ada dua unit nih yang dengan bodi SR2 XHD Prime dengan julukan Faki dan Torik nah unit ini diripend di karoseri Laksana dengan unit UHD dua unit UHD juga diripend di karoseri Laksana yang sudah rilis kemarin oke pada desain kali ini itu udah saya posting ya hasil desainnya ini udah saya posting di Instagram saya teman-teman bisa main-main ke akun Instagram saya dan like jika memang postingannya menurut teman-teman menarik silahkan di like dan di share ke teman-teman Bismania oke kita bahas di desain kali ini ya jadi desain kali ini itu ada penyempurnaan pada bagian detail apa itu penyempurnaannya ya itu adalah di bagian sini teman-teman bisa ngelihat ya di bagian sisi bagasinya ini atau sisi-sisi di bagian garis ini itu terlihat lebih hidup gitu jadi nggak apa ya teman-teman ya jadi nggak flat gitu istilahnya gimana sih desainnya terlihat lebih hidup karena ada efek warna yang lebih cerah ini gitu gitu teman-teman ya kemudian di bagian selendangnya sini juga nah pada desain ini itu sebetulnya disini harus dikasih logo dari tanda panah ya dari Volvo ini kalau unitnya pakai Mercedes-Benz jadi logonya bintang kalau pakai Volvo tanda panah seperti ini nah ini tidak saya kasih teman-teman soalnya di Microsoft Pen ini cukup susah untuk buat desain seperti itu jadi saya desain sedapetnya aja kayak gini hasilnya buat teman-teman yang main di busit juga jika memang desain ini bisa di aplikasikan di busit silahkan teman-teman boleh dipakai boleh silahkan jadi desain ini itu saya desain unitnya belum belum rilis ya yang XHD Prime ini belum rilis ini sesuai apa ya teman-teman gambaran saya aja lah kira-kira liverynya begini tapi kemungkinan di bagian ini ya huruf T ini kalau teman-teman lihat ini ini dia membentuk huruf T seperti garis-garis ini menyambung ini membentuk huruf T yang dimana huruf T ini huruf depan dari pemilik si P.O.T.A.M. tersebut ya itu Big Boss Taufik tapi di unit yang sedang di repan mungkin tidak seperti ini huruf apa siluet siluet ini terus garis-garis ininya itu gak bentuk huruf T mungkin gak seperti ini gitu jadi ini hanya desain dari pemikiran saya aja karena unit yang UHD itu udah rilis dia liverynya gak begini dia cuman garis putih ya tarik dari sini ke sini udah gitu aja gak maksudnya simple banget dan stiker di kaca ini masih tetap saya gunain kemudian hashtag kardus balap laksana Volvo mobil Delphac oke ya teman-teman sekian video dari saya ini untuk bahas desainnya ya jadi ini tuh cuma permainan warna aja teman-teman supaya desainnya lebih hidup ya di Microsoft Pen ini cuman permainan warna teman-teman bisa gunain seumpama ya sumpama warna biru nah ini untuk menghasilkan warna yang ini ini kalian warna dasarnya pakai warna biru yang ini nih teman-teman kemudian kalian ganti dengan warna yang ini rubah ya kan warnanya yang ini yang dibawanya biru tua nih jadi biru muda gitu nah kalian aplikasikan di bagian sini bagian yang lebih terang ini nanti akan timbulnya seperti ini teman-teman ya kita belajar bersama untuk mendesain khususnya di bus ya karena saya memang fashionnya di bus oke gitu aja teman-teman di reels instagram saya juga banyak ya sepotong-sepotong video tentang mendesain dan di akun youtube saya juga di channel youtube saya banyak video-video yang hasil desain saya di microsoft silahkan main-main dan tonton terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati